Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Perjalanan panjang 20 tahun saya mulai di tahun 2002. Saat itu saya bergabung di EFT, International Fishing Tackle Holding, yang menaungi suruh maneka ragam dan dunia pancing. Dan saat itu saya masuk dalam bagian sebagai desain grafis. Di EFT itu ada tiga bagian, yaitu desain grafis, R&D, dan marketing. Di tahun 2004, manajemen melihat bahwa EFT Holding mesti dimaksimalin. Dan akhirnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu EFT yang tetap mengurusin retailnya ARP dan dunia pancing. Kemudian ada dua, yaitu BM ARP dan BM DP. BM itu brand manajemen, yaitu satu divisi yang diharapkan bisa mengolah dan menempatkan brand-brand dari ARP dan dunia pancing untuk bisa berkembang dan mendapat tempat di hati para pemancing. Dan saat itu saya mendapat bagian tugas di BM dunia pancing. Di saat inilah saya mulai bergelut dengan beberapa brand yang ada di dunia pancing, yaitu ada Keisen, Prokatsu, dan beberapa brand lagi. Dan pastinya sebagai host brand Maguro. Dan Maguro yang dari awal memang sudah saya kenal dan di tahun 2004 ini, saya mesti harus lebih fokus lagi dan lebih harus menggali ide-ide kreatif untuk menempatkan brand Maguro di kelayak pemancing. Dan di tahun ini pula, saya mendapat tugas dari Big Boss. Tugas yang menurut saya, saya sangat-sangat apresiasi dan sangat senang karena ini sebuah tantangan di mana saya harus menghadirkan tabloid. Saat itu bernama tabloid Mancing Mania. Saya sangat merasa berada di dalamnya karena saya yang mencetuskan nama dan mendesain logo serta membuat konsep atau rubrik-rubrik yang mesti hadir di dalamnya. Akhirnya di tahun 2007 akhir, ada sebuah challenge dan tanggung jawab baru yang diberikan manajemen kepada saya untuk menjadi assistant manager. Satu posisi yang menurut saya, sebuah anugerah buat saya dan sebuah kepercayaan yang besar kepada saya. Walaupun saat itu saya tidak pernah terbayang sama sekali. Tidak pernah terbayang dan saya tidak pernah menginginkan di posisi itu. Karena bagi saya bekerja, bekerja, bekerja dan menunjukkan hasil karya. Itu yang paling utama. 2012, datang lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi dimana di tahun-tahun itu bukan hanya penjualan dan marketing tapi sudah mulai melebar dimana brand-brand dari luar yang didatangkan oleh dunia pancing mesti mendapat porsi yang cukup besar juga untuk bisa dihadirkan di dunia mancing Indonesia. Sampai sekarang, sampai akhirnya di tahun 2022 setelah 20 tahun saya bergelut bersama tim dunia pancing, tim IFT dan beberapa teman-teman yang ada di dunia pancing, 2022 menjadi akhir dari perjalanan saya selama 20 tahun di dunia pancing. Maguro, ini yasink! Yeay! Akhirnya dopen itu! Ini nih, hari ini pake Avenger sama Blackmonter ya. Pagi ke pagi aku terjebak di dalam ambisi Seperti orang-orang berdasi yang gila materi Rasa bosan Membukakan jalan Mencari perang Keluarlah Dari Zonganya Jadi Maguro itu adalah host brand dari dunia pancing Dan sudah menjadi kewajiban utama untuk Saya dan tim saat itu Untuk membawanya berkembang Dan bisa diterima di kalangan pemancing Indonesia Saya ada di kolam Di kolam ada banyak pemancing Dengan pemilik kolam Saya ngobrol Dan akhirnya Saya mengajukan Akan mengajukan Sebuah Project Yaitu Display Papan tulis Untuk jadwal di kolam Karena saya berpikir Saat itu saya lihat Di beberapa kolam Tidak ada jadwal Dan setiap pengumuman ditempel Asal tempel Dan saya melihat Itu kesempatan Pertama kali Brand Maguro bisa dilihat para pemancing Karena dia akan melihat di Whiteboard Itu Produk-produk Dan brand kita Di atas dari Pengumuman-pengumuman kolam Itu menjadi awalnya Yang dilanjutkan Kemudian dengan Beberapa Program Lomba di kolam Ada juga hadiah Hadiah di lomba Dan Semua kegiatan kolam itu Saya sudah siapkan Medianya Untuk disebarluaskan Di seluruh Indonesia Jadi Apa yang dilakukan Maguro Di Jakarta Itu bisa Dirasakan juga oleh Para Pemancing di Luar Jakarta Sehingga Lewat media Mancing mania Yang kita miliki Akhirnya kegiatan Branding Maguro Bisa diterima Luas Itu mungkin Salah satunya Sehingga Perjalanan Branding Maguro Saat itu Menjadi Lancar Dan saya Yang saat itu Kebetulan Menjadi Leadernya Saya juga Yang Akhirnya Corat-corat Untuk menumbuhkan Beberapa program Dimana Yang menurut saya Pribadi Ini loh Program yang Membuat Saya identik Dengan Maguro Dan Maguro Menjadi Brand yang Ada tempat Sampai saat ini Saat itu Maguro juga memiliki Sebuah produk Coran Yang Bisa Diperuntukkan Untuk Mancing Yang Lebih Tinggi Tingkatannya Dari Sekedar Fanficing Yaitu Mancing Gelatama Produk itu Coran Maguro Extreme Dan Dalam Pengembangannya Kami Melakukan Sebuah Kegiatan Promo Yaitu Lomba Mancing Dimana Setiap Peserta Yang Memakai Produk Extreme Dan Nominasi Masuk Nominasi Kita Akan Memberikan Tambahan Hadiah Berupa Lima Kali Tiket Tiket Saat itu 300.000 Perkembangan Mancing Di Indonesia Sudah Cukup Berkembang Dalam artian Waktu Perkembangannya Sangat Cepat Dan Maguro Juga Dituntut Untuk Segera Melengkapi Produk Produknya Dan Salah Satunya Di Mancing Laut Kami Memproduksi Akhirnya Tetap Di Konsen Yang pertama Kami Yaitu Produk Joran Kita Keluarkan Joran Yang Diperuntukkan Untuk Mancing Di Laut Ada Popping Jiging Dan Segalanya Dan Sebagai Program Promo Kami Saya Bersama Tim Membuat Beberapa Trip Mancing Bersama Para Pembeli Atau Pelanggan Di Showroom Showroom Kami Yang Kami Lakukan Bersama-sama Di Perairan SMR Terus Ada Juga Yang Kepulauan Seribu Terus Ada Juga Yang Kelaus Selatan Di Daerah Jawa Sana Dan Di Beberapa Trip Mancing Itu Kita Akan Membuat Satu Game Game Dan Hadiahnya Berupa Produk Dari Maguro Dan Di Samping Itu Juga Kami Membentuk Tim Maguro Maguro Fishing Tim Dimana Tim Maguro Ini Berisikan Beberapa Pemancing Yang Memang Kenal Baik Dengan Kami Dan Kami Memberikan Support Dalam Kegiatan Mereka Untuk Mengikuti Turnamen Turnamen Mancing Ada 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 Lampung Lampung Terus Di Binuangan Jadi Kita Turunkan Trip Mancing Tim Mancing Dalam Turnamen Skala Lokal Maupun Nasional Dan Hasilnya Cukup Menggembirakan Karena Pada Akhirnya Brand Maguro Bisa Dikenal Lewat Event Event Tersebut Nah Disamping Juran-juran Laut Dalam Tadi Juga Ada Kita Bikin Tegek Terus Ada Juran-juran Kalau Orang Bilang Pasiran Atau Rock Fishing Tebing Dan Akhirnya Kami Juga Membuat Kegiatan-kegiatan Untuk Mendekatkan Diri Kita Mendekatkan Produk kita Kepada Kelayak Sasaran Jadi Kita Ada Beberapa Kali Ada Event Di Yogyakarta Event Pasiran Dan Juga Membuat Event Di Agak Geser Dari Jogja Yaitu Ke Arah Pacitan Itu Tebing Rock Fishing Dan Di Jakarta Banyak Spot Mancing Yang Yang Memang Kalau Orang Lihat Seperti Apa Spot Mancing Dan Salah Satu Spot Mancing Yang Sangat Digemari Banyak Penggerak Olahraga Mancing Yaitu Mancing Barunang Itu ada di Kepulauan Seribu Dan Maguro Sangat berbangga Karena Memiliki produk Yang Cukup berkualitas Dan bisa diandalkan Saat itu Dan banyak penggemarnya Yaitu Maguro Jin E Kevlar Bandit Warrior Dan Semua Kita Aplikasikan Dalam Sebuah Turnamen Mancing Barunang Saat itu Ada di Daerah Pulau Pari Dan itu Satu Event Yang Cukup Membuat Kami Merasa Lengkap Berada Di Kelayak Atau Masyarakat Pemancing Laut Dan Pada Akhirnya Semua itu Akan Coba Diulang oleh Maguro Di masa yang Akan Datang Di Kesempatan ini Saya mau Berterima kasih Dengan Teman-teman Semua Yang Sempat Menjadi Bagian Dari Maguro Fishing Team Yang Ada Di Jawa Tengah Jawa Timur Dan Sumatera Di Jakarta Dan Dimanapun Terima Kasih Terima Kasih Dan Kalian Juga Yang Membuat Saya Identik Dengan Maguro Dengan Menyebut Saya Komandan Maguro Seperti Itu Terima Kasih Apis Dimana Tangsel Merah Budi Tempat Terumah Fana Merah Tempat Tumpu 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 Dan seluruhkan aliran syarat untuk Mertintuan media pembuka Akhirnya perjalanan bersama Maguro Sampai juga pada fase dimana saat itu Satu aktivitas mancing yang begitu dasyat Mempunyai efek besar Pada perjalanan dunia mancing Indonesia Yaitu mancing casting Dan dengan adanya mancing casting itu Akhirnya Maguro pun bergegas Langsung menciptakan produk-produk Baik joran, rail maupun segala sesuatunya Yang berkaitan dengan produk casting Dan di aktivitas mancing casting ini juga Saya banyak menghabiskan waktu saya Bersama Maguro di tengah-tengah Pemancing Indonesia Dan pada saat mancing casting ini mulai berkembang Saya bersama Maguro mengawalnya dengan sebuah event Di RWP Ada di daerah Kabupaten Semarang Spot itu menjadi begitu cukup familiar buat saya Karena saya lahir dan dibesarkan di Salatiga Dan ketika saya ke Salatiga Saya bertemu dengan para pemancing Salatiga Yang akhirnya mereka mau menjadi bagian dari Maguro Jadi mereka kami labelin dengan Maguro Fishing Team Salatiga Mereka kalau saya menyebutkan adalah Militan Anglernya Maguro Karena dari mereka saya bersama tim memulai babak baru dalam dunia mancing casting Dan diawali dengan event di Rawapening Event itu bertitel uncal-uncal di RWP Event itu menyadarkan pada kita untuk kita bisa bersiratu rahmi dengan mancing Yang dihadiri dari beberapa pemancing dari Jakarta Dari Surabaya Dari Jawa Tengah Lainnya Sehingga event itu sukses dan menjadi tonggak pertama dari kegiatan casting Maguro Bersama teman-teman MFT di daerah Purwokerto Kita ada challenge nih untuk membuat sebuah event Saat itu yang menghubungi kami Teman-teman yang ada di Purwokerto Itu adalah bapak wakil bupati Banjarnegara saat itu Beliau yaitu almarhum Hadi Supeno Bapak Hadi Supeno Dan ketika kita berembuk disana Yang tadinya event itu akan bertitel Maguro casting Dengan mendapat titelnya dari Maguro Dengan memakai titel Maguro Tapi setelah kita sonding bersama dengan bapak wakil bupati Beserta jajarannya dan beberapa teman-teman castinger Dan juga wakil forcasi saat itu Akhirnya Maguro memberikan pandangan bahwa Event ini bisa kita jadikan sebuah event kebangkitan castinger Sebuah event untuk bisa berskala nasional Dan akhirnya disepakatin menjadi event Kopdar Nas Nasional Jadi Kopdar Castinger Nasional Jadi saat itu kita langsung Berkerjasama dengan beberapa pihak yang ada di beberapa daerah Dan akhirnya Kopdar Nas itu bisa terwujud Beberapa event sudah Maguro bersama tim Wujudkan ya, lakukan ya Dan dari sana saya pribadi bersama Saat itu saya punya tim dan salah satunya yaitu Om Black, Anjas, Mas Anjas Nah dari sering kita sonding Di tim Maguro ini selalu ada pemikiran bahwa Harus ada something different Pembedanya itu untuk apa? Untuk brand positioning, branding brand Maguro itu tadi Jadi disamping branding Tapi kami juga mencoba memberikan sesuatu yang berbeda itu Untuk merangsang, menjadi inspirasi banyak pemancing di Indonesia Dari beberapa obrolan juga yang kita tangkap Sepertinya Maguro harus memiliki sebuah event yang Benar-benar bisa mengakomodir kepuasan Castinger Dan Hadirlah Maguro Cast and Camp Dalam Cast and Camp ini Akan mengajak semuanya untuk mulai berkomunitas Karena dengan komunitas Hal-hal baik dan manfaat yang kita sebarkan Akan cepat tersebar luas daripada disebarkan individu per individu Itu yang paling jelas Dan Cast and Camp ini Kami awali dari Cipule di Kerawang Berlanjut di Lampung Di Tirta Gangga Seputih banyak Dan ke Madiun Serta balik lagi ke Telaga Desa di Kerawang Dan ada satu hal yang saat ini membuat saya sendiri Dan peserta tim Sangat menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya Karena event di Tirta Gangga Lampung ini Cast and Camp Begitu Begitu berkesan buat teman-teman disana Sehingga Akhirnya teman-teman Castinger Lampung Membuat satu wadah Castinger Lampung Dan menelorkan sebuah event Yang dilakukan setiap 6 bulan sekali Dan mereka menyampaikan bahwa Itu semua terinspirasi dari Cast and Camp Dan mereka melabelinya dengan Cast and Tour Cast and Tour karena dilakukan setiap 6 bulan sekali Dan berbeda sport Sesuai dengan komunitas yang ada disana Dan kebetulan Kemarin di akhir Perjalanan saya bersama Maguro Saya sempat bersama Om Black Mas Riko Dan Mas Krishna Dan Mas Adik dari Maguro Hadir disana Dan merasakan atmosfer Kebersamaan yang begitu Mengharu biru Dan Saya cukup Cukup senang Karena Ada hal baik yang kita Ingin sampaikan Dan terespon dengan baik Dan teman-teman baik yang ada di Lampung Semua tetap meneruskan itu semua Dan menjadi Sesuatu yang Menginspirasi di Seluruh castinger yang ada di Indonesia Waktu dan tempat Saya persilahkan untuk The last deal Apapun pilihan Teman-teman semua pada produk Jadikanlah itu pilihan yang bertanggung jawab Dimana Aktivitas mancing kita Bisa bermanfaat Buat semuanya Banyak juga masukkan ke Maguro Untuk Bikin Event one day Karena Mereka mengutarakan Bahwa Mereka Aktivitas kerja mereka Memberikan kesempatan Untuk ikut event itu yang One day Atau satu hari Akhirnya Rilislah yang namanya Cash Brew Castinger Brotherhood Apa pembedanya? Kita lakukan eventnya Kita lakukan eventnya Separtan Dalam tiga tempat Tiga minggu Setiap minggu Kita ada di spot Mancing casting Diawali dari Diawali dari Jati jajar Rengas ring clock Terus ditutup di Kamal Kita tidak berhenti pada Separtan tadi Cash Brew Masih terus berlanjut Dan Keberlanjutannya Kita beli nilai Lebihnya lagi Adalah Berdasarkan Species Jadi Cash Brew Berdasarkan Species Dan ini Akhirnya Membawa saya Terbang ke Boyolali Boyolali Di Kabupaten Boyolali Tepatnya di Waduk Bade Di sana kita Cash and Brew Species Snakehead Terus Terbang keluar pulau Kita Ke Muara Badak Di daerah Samarinda Kalimantan Timur Kita kejar Species Tarpun Tidak berhenti Di situ Akhirnya kita Balik ke Ibu Kota Dan kita Menyeberang ke Pulau Seribu Untuk melakukan Cash Brew Dengan target Kalamari Atau Cumi-cumi Maguro Omega Girl Competition IAC Saya selaku Dari Alhamdulillah Keucapkan Banyak Alhamdulillah Tahun 2020 Indonesia Memasuki Masa pandemi Dimana Aktivitas Luar ruang Dan Aktivitas Yang mengharuskan Berkumpulnya Banyak orang Dilarang Dan Saya Bersama Maguro Dan tim Akhirnya berkutat Di kantor Bersahabat Dan bekerja Dengan Lebih intens Lagi Lewat Media sosial Dan Itu berjalan Terus Terus Kami mencoba Untuk Akses di media sosial Dan tentunya Saya juga harus Mempersiapkan Beberapa projek Untuk 20 tahun Maguro Yang Akan Jatuh Pada Tahun 2022 Nah Ketika Penyusunan Program-program Itu Kami berpikir Bahwa Inilah Kesempatan Untuk Menelurkan Produk-produk Yang Bisa Bersaing Dan Cukup Bisa Diandalkan Dengan Bandrol 20 tahun Maguro Ada Rail Rail Maguro Mega Gear Drive Gear Yang Dibiliki Oleh Rail Tersebut 15% Lebih Besar Dari Generasi Terdahulunya Kegiatan Masa Pandemi Itu Sedikit Longgar Dan Kami Melakukan Event Kolam Dengan Bandrol Mega Gear Competition Yang Pertama Dilakukan Di Kolam Minapuri Di Daerah Celeduk Terus Dilanjut Dengan Telaga Hijau Di Kolam Telaga Hijau Di Serengseng Langsung Kita Terbang Ke Lenteng Agung Disana Ada Kolam Bambon Fishing Dilanjut Lagi Ke Pondok Cabai Yaitu Kolam Telaga Mas Bay Dan Ditutup Di kolam Deluna Yang ada Di Depok Dan Dengan Sosial Media Itu Kami Meng-create Sebuah Produk Yang Kami Dedikasikan Untuk 20 Tahun Maguro Yaitu Produk Juran Kita Menyebutnya Ribbon Karena Kita Hadirkan Kembali Produk Tersebut Dari Masa Lalu Dimana Produk itu Pernah Bestseller Yaitu Extreme Produk tersebut Sampai Pada Tes Uji Coba Dan Sampai Hadir Sampai Pada Penjualan Semua Dilakukan Dengan Campur Tangan Media Sosial Bersama Channel-channel Yang dimiliki Oleh Maguro Dan Kompatriot Maguro EFT Anglers Dari Beberapa Perjalanan Yang saya Jalanin Bersama Maguro Ada Beberapa Event Atau Beberapa Perjalanan Mancing Yang Membuat Saya Berkesan Dan Diantaranya Yaitu Saat Ke Gililabak Mancing Ke Tulungagung Di Pantai Sine Bersama Teman-teman Maguro Dari Surabaya Jawa Timur Terus Dari Madiun Dari Solo Dan Ada Juga Saat Ke Samarinda Di Sana Saya Bisa Melihat Bagaimana Totalitas Teman-teman BMKG Saat Berkolaborasi Dengan Maguro Saya Kenal Beberapa Individu Yang Memberikan Saya Gambaran Betapa Mereka Solidnya Terus Dan Itu Semua Ada Juga Waktu Ke Lampung Ke Lampung Itu Selalu Memberikan Saya Sesuatu Yang Aduh Seperti Pulang Kampung Dalam Artian Disana Banyak Komunitas Yang memakai Bahasa Ibu Jawa Sehingga Saya Merasa Hangat Dan Merasa Nyaman Berada Di Antara Mereka Dan Mancingnya Ekstrim Juga Dan Dari Semua Yang Perjalanan Yang saya Jalanin Tadi Itu Ada Satu Ada Satu Yang Paling Berkesan Dan Kesan Yang Sangat Mendalam Yaitu Seventeen Yaitu Saat Maguro Berumur Tujuh Belas Tahun Kita Melakukan Perjalanan Trip Mancing Ke Papua Nah Mungkin Di Beberapa Pemancing Melihat Itu Sesuatu Yang Kecil Cuman Ke Papua Dan Itu Bisa Dilakukan Berulang Kali Buat Mereka Tapi Buat Seorang Lastio Kusumo Itu Adalah Perjalanan Yang Sangat Berkesan Sekali Karena Saya Berada Disana Di Spot Paling Jauh Dan Disana Pula Saya Berada Dengan Orang Yang Bener Bener Di Hati Saya Saya Bersama Saya Sebutkan Satu Persatu Dan Saya Juga Terima Kasih Yaitu Bersama Mas Anjas Bersamanya Saya Sudah Melakukan Banyak Event Melakukan Banyak Kegiatan Dan Bersamanya Saya Tidak Pernah Bosan Karena Bersamanya Saya Selalu Terpacu Untuk Berpikir Berpikir Bersamanya Banyak Ide-ide Kreatif Bermula Dari Sana Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Pada Sahabat Sahabatku Dari Sejati FC Selatan Jakarta IFT Jadi Komunitas Terbitan Dari IFT Forum Yang Dikomandanin Mas Anjas Tadi Dengan Om Tom Dengan Pak Hadi Dengan Pak Iwan Dan Itu yang Membuat Saya berkesan Ditambah Lagi Dengan Mas Yohan Dari Jawa Timur Sana Dari Surabaya Berada Di tempat Yang jauh Bersama Orang-orang Yang dekat Dengan Kita Itulah Kunci Dimana Tripnya Menjadi Berkesan Dan Akan Selalu Jadi Kenangan Yang Baik Terima Kasih Juga Buat Mas Eka Yang ada Di Papua Sana Mas Sembara Mas Rahmat Dan Ada lagi Mas Arya Mereka Mereka Sebagai Tuan Rumah Yang Sudah Benar-benar Membuat Kita Terlayani Dengan Baik Sehingga Tripnya Bisa Berjalan Lancar Sekali Lagi Perjalanan Ini Akan Terus Menjadi Sesuatu Yang Indah Dan Semoga Tali Siraturahmi Yang Saya Miliki Bersama Mereka Akan Terus Terjaga Meskipun Satu Saat Nanti Tiba Waktunya Saya Berada Di Tempat Yang Lain Oke Begitulah Apa Yang Saya Rasakan Dan Yang Menjadi Kenangan Saya Bersama Maguro Suka Dukanya Selama 20 Tahun Dan 20 Tahun Pastinya Sukanya Banyak Dan Dukanya Juga Ada Dan Saya Mau Mengungkapin Tentang Sukanya Suka Suka Selama 20 Tahun Ini Saya Menjalanin Karir Bekerja Yang Mungkin Di Banyak Orang Melihatnya Sebuah Jenjang Karir Yang Bagus Dan Saya Merasa Memang Bagus Karena Saya Berasal Berawal Dari Tingkatan Yang Paling Rendah Di Dunia Pancing Dari Karirman Yang Ya Ya Sebetulnya Enggak Paling Rendah Awalnya Dari Bawah Dari Bawah Sampai Ke Atas Sampai Dimana Posisinya Ya Sudah Paling Tinggi Karena Di Atas Saya Pemiliknya Jadi Itu Yang Saya Syukurin Dan Selama Proses Menuju Yang Paling Atas Tadi Saya Diberi Keleluasaan Untuk Mengembangkan Diri Saya Meningkatkan Kemampuan Saya Mengasah Perasaan Saya Dan Itu Dibayar Jadi Saya Memperoleh Semuanya Itu Tanpa Saya Harus Membiayainya Bahkan Saya Meningkatkan Diri Saya Kualitas Diri Saya Tapi Dibiayain Oleh Manajemen Itu Suka Yang Saya Miliki Di Samping Itu Saya Juga Diberi Keleluasaan Untuk Berkeliling Di Indonesia Di bidang Penjualan Saya Diberi Keleluasaan Untuk Bertemu Pelanggan Pelanggan Besar Dan Bisa Menjalin Mewakili Dunia Pancing Menjalankan Bisnisnya Membuat Hubungan Hubungan Bisnis itu Tetap Baik Dan Saya juga Suka Karena Saya Selalu Mencoba Untuk Berbagi Yang Saya Miliki Dan Di Beberapa Pelanggan Saya Bisa Sharing Dan Ketika Mereka Melakukan Itu Semua Menunjukkan Hasil Yang Bagus Dan Saya Bangga Bisa Menjadi Bagian Disitu Dan Sukanya Kalau Di Kantor Ketika Saya Bisa Mengimplementasikan Apa Yang Saya Pikirkan Dan Itu Saya Lakukan Bukan Hanya Sendiri Jadi Ketika Saya Berfikir Saya Mendapatkan Ide Saya Membuat Menciptakan Sebuah Program Dan Itu Bisa Dijalankan Bersama Sama Dalam Sebuah Tim Itu Yang Membuat Saya Suka Dukanya Cuman Satu Satu Tapi Mungkin Panjang Satu Yaitu Ketika Saya Menerima Challenge Dan Saya Sudah Mencurahkan Segala Sesuatunya Pikiran Perasaan Dan Semua Ide Ide Dan Semua Hal Yang Saya Perlukan Saya Sonding Kadang Dengan Ombrek Dengan Mas Yatno Dengan Bagian Bagian Yang Terkait Dari Challenge Tersebut Sudah Saya Kumpulkan Saya Sudah Dasarkan Saya Sudah Dasarin Saya Kerjain Dari Bawah Dari Bawah Langsung Hancur Hancur Oleh Sesuatu Yang Sebenarnya Di logika Pun Tidak Masuk Tapi Itu Dipaksakan Dan Pada Akhirnya Projek Yang Menurut Saya Pribadi Dan Dan Beberapa Teman Sudah Mengawalinya Harus Menahan Menahan Diri Dan Merelakan Untuk Program Itu Di Breakdown Di Breakdown Bukan Karena Kita Tidak Mampu Bukan Karena Kita Tidak Mau Tapi Ada Sebuah Hal Yang Membuat Segala Sesuatunya Menjadi Nothing Ini Juga Duka Yang Saya Rasakan Semoga Tidak Dirasakan Teman Teman Yang Lainnya Oke Dan Saya Rasa Itu Semua Ada Di Lingkup Kerja Di Manapun Kalian Bekerja Jadi Fokuslah Pada Sukanya Dukanya Itu Adalah Penyemangat Dan Akhirnya Saya Harus Meluangkan Waktu Saya Untuk Memberikan Sesuatu Buat Teman Teman Yang Ada Di Dunia Pancing Sana Hai Teman Teman Selalu Ingat Ya Kalau Pekerjaan Itu Yang Sudah Kalian Ambil Yang Sudah Kalian Sepakati Itu Mesti Harus Dituntaskan Dan Kalian Adalah Orang Orang Yang Selama Ini Saya Kenal Penuh Dengan Tanggung Jawab Saya Percaya Kalian Semua Punya Kemampuan Untuk Melakukan Itu Jalankan Dan Jadikan Hasil Karya Untuk Bisa Menghidupkan Diri Kalian Gantungkan Cita-cita Setinggi Langit Dari Situ Kalian Akan Menghilangkan Segala Halangan Yang Ada Dalam Diri Kalian Jangan Pernah Berkata Tidak Mampu Bada Dirimu Jangan Pernah Berkata Bahwa Kamu Tidak Bisa Lakukan Seperti Teman-teman Baikku Selalu Ngomong Di meja Yang ada Di pojokan Lantai 2 Mau Enggak Lo Mau Enggak Lo Kalian Mungkin Sudah Pernah Dengar Juga Jadi Intinya Mau Enggak Lo Untuk Bisa Jadi Pribadi Yang Lebih Baik Untuk Bisa Menciptakan Lingkup Atau Tempat Kerja Yang Lebih Menyenangkan Tempat Kerja Yang Bisa Memberikan Hasil Maksimal Pada Kehidupan Kalian Percayalah Sama Aku Disana Kalian Bisa Mendapatkan Segala Sesuatunya Dan Dengan Kebersamaan Kalian Kalian Bisa Meraih Semua Itu Dengan Baik Halal Baik Yang Kalian Dapatkan Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Dan Ditujukan Untuk Kebaikan Tentang Akan Pergi Lewatkan Berlalu Akan Tidak Bertemu Akan Berpisah Awal Kan Berakhir Terbitkan Tenggelas Asal Akan Surut Bertemu Akan Berpisah Hei Sampai Jumpa Di Lain Hari Meskipun Meskipun Ku tak siap Untuk Merindu Ku tak siap Tanpa Dinimu Ku harap Terbaik Untuk Akan Lain Berindo Uh Betul Terbaik Lain Tidak Awal akan berakhir, ada siapa yang bertemu akan berpisah, awal akan berakhir Untuk sehat, manfaat, berkah, bersambung buat keluarga di sana, setiap panjang Nih, aduh, gua ngerja sama mu Kamu mesti pimpin teman-teman semua, karena ya kamu main senio di antar mereka Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu lagi Meskipun, ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Buat tonton BP, buat kalian yang belum berani nge-live atau apa Nge-live ya, nge-live ya, kalian bisa kok, asik Dan kalian yang selama ini masih nyaman di tempat duduk yang empuk Tempat yang AC, dingin, sejuk Coba deh, keluar Di luar itu, asik Panas sih panas Tapi lo tau gak Panas itu menyehatkan dirimu Itu aja Oke, kemarin ada jargon yang terakhir tuh Yang dikasih sama Mas Riko Sampai jumpa lagi Pak Yoh Selalu asik Selalu asik Banyak pertanyaan Saya akan menjawab banyak pertanyaan Bukan saya, so penting bukan Karena kebetulan saya punya beberapa teman Dan semua teman menanyakan itu Dan Apa sih Apa sih yang membuat saya harus Mengakhiri perjalanan 20 tahun bersama Mamuro Yang pertama Karena saya tidak mau kalah 2 kali Kalah 2 kali Yaitu Pertama saya kalah Karena saya harus Kalau tetap melanjutkan Saya harus Berpisah Dan jauh dari keluarga Karena saat ini Anang dan istri saya Sudah Ekspansi Atau Sudah menjalani kehidupannya Di salah 3 Tempat kelahiran saya Dan Saya memutuskan untuk berhenti Karena saya harus kesana Harus bersama mereka Kekalahan yang kedua Fisik saya sudah mulai tua Jadi Kalau Di beberapa pose saya Melet Terlihat muda Itu hanya karena efek Kamera Karena pada sesungguhnya Saya fisik sudah Cukup kelelahan Karena Perjalanan Pekerjaan dari pagi Sampai malam lagi di rumah Dan sekarang harus sendirian itu Semakin menguatkan saya Untuk mengakhirinya Dan Kalau ditanya Berat gak? Berat banget Berat banget Karena pada kenyataannya Saya masih punya Banyak kebutuhan Yang kedua Yang Kedua Dunia mancing sudah saya Gelutin 20 tahun Kalaupun ada yang menyebalkan Lebih banyak yang menyenangkan Banyak teman-teman yang lebih Bikin kita itu asik Jadi Saat meninggalkannya pun Saya juga Udah berpikir bahwa Mungkin di dalam dunia mancing Aku tidak berakhir Mungkin saya hanya selesai Di perjalanannya Bersama dunia pancing Dan manguro Dan Ini semua Nanti akan terlihat Kedepannya Seperti apa Nantinya Jadi 20 tahun Saya pikir juga udah cukup Udah cukup Untuk Apa ya Saling TikTok lah Saya dibayar sekian Saya memberikan Semua kreasi pemikiran saya Sekian Atau menyampaikan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Telah diberi Kesempatan Untuk melakukan banyak hal Bersama Maguro Dan Pastinya Ada sih Kalau mau bercanda Mau kemana sih? Mau kemana sih? Gitu loh Jawabannya Saya mau ke salah tiga Bersama Keluarga saya Dan pastinya Saya bangga Saya benar-benar bangga Menjadi bagian dari Maguro Dan dunia pancing Ya Itulah Kalau masih belum Puas sama jawabannya Ajak aku ngopi Nanti ditemenin sama Om Black Sama Rico Sama Mas Yadno Ngopinya di Sakuling kek Atau dimana Nah itu kita bisa asik Oke buat teman-teman semua Jadikan di hidup kalian Hasil karya Sebuah puisi Nah Pururiku ini puisi Nggak tahu tuh Mereka berdua bisa nulis kayak gini Atau Berinisiatif seperti ini Aku bacakan ya Dua dasar warsa Dua dasar warsa Mungkin hanya sebuah angka Tumbuh bersama Merakit Bahtera kecil Kemudian membesar Bahtera-bahtera itu terisi penuh amunisi Memerah Merekah dalam pelasah Bahkan mewangi Aku Mereka Indonesia Untuk Indonesia Jaya Mereka Jaya Dalam perjalanannya Tiba-tiba layar kusam Tapi tak hancur Hanya sulit mengembang Pak Yoke Teruslah berjalan Jika resah-lesah di dada Biarkan perlahan menguatu udara Kami yakin Bahwa jarak Tawa Juga segelas kopi pahit Hanya api yang harus dijaga Subscribe Sari kata Dabak Juga 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 Das Juga 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 Terima kasih telah menonton!